Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio pada 11 November 2020. Bintang jasa tersebut diberikan sebagai penghormatan atas pengabdian Gatot kepada negara. Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Jenderal Purnavirawan Gatot Nurmantio. Pengadugrahan bintang Mahaputra itu rencananya akan dilaksanakan pada 11 November 2020 atau sehari setelah peringatan Hari Pahlawan. Menurut Menko Polhukam Mahaput MD, pemberian tanda bintang kehormatan kepada Gatot Nurmantio sama seperti halnya kepada Menteri lain, yang ini sebagai penghormatan atas pengabdian kepada negara sebagai anggota Kabinet. Selain Gatot Nurmantio, Mahaput MD menyebut ada setidaknya 30 orang mantan pembantu Presiden yang belum mendapatkan bintang Mahaputra. Anggota Kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi karena terlalu banyak waktu itu. Ada yang dari berbagai lembaga, ada tenaga medis, lalu ditunda. Nah ditundanya memang waktu itu dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember. Itu, kita ambil November. Jadi tidak ada yang ini rutin saja, bahwa ada macam-macam penilaian yang biasa lah, kalau nanti Gatot Nurmantio tidak diberi bintang, orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi karena kritis? Kalau diberi, lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam, membungkam. Tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk dapat itu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan bintang Mahaputra Nararya kepada dua politikus yang dikenal lantang menyuarakan kritik ke pemerintah, yaitu Fadli Hamzah dan Fadli Zon. Penghargaan ini diberikan kepada Fadli dan Fahri karena dianggap berjasa selama memimpin DPR RI periode 2014 hingga 2019. Tim Liputan AINews melaporkan. Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani, menyayangkan adanya pembubaran deklarasi KAMI sebelum bintang jasa diberikan kepada Gatot Nurmantio. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR, Muhammad Farhan, menilai tidak ada yang salah dibalik pemberian penghargaan bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Rencana dari pemerintahan Jokowi ini akan memberikan pahargaan bintang Mahaputra. Akan tetapi sampai saat ini, tadi sampai tadi sore ya, tadi sore tadi saya berkomunikasi dengan Pak GN bahwa sampai sore tadi, bahwa belum ada pemberitahuan yang resmi atau pemberitahuan yang resmi menunjukkan SK kalau sudah ada SK keutusannya itu yang disampaikan atau juga undangan. Jadi ya, kita menganggap itu hal yang biasa saja sampai saat ini. Tidak ada persoalan. Dalam beberapa waktu yang lalu, waktu yang sangat dekat adalah deklarasi KAMI di Jambi, ya kan, dengan secara virtual, ya kan, yang dilakukan oleh KAMI, di jaring kita, tentunya jaring kita KAMI di Jambi tersebut. Ya, pada waktu Pak Gatot ingin menyampaikan sambutan, ya acara itu dibubarkan dengan alasan COVID dan lain sebagainya seperti itu. Malah saya akan kecewa kalau Pak Gatot bersama Bang Ahmadiyani akan menjadi lembek terhadap pemerintah apabila karena ada penghargaan ini. Harusnya malah ini menjadi insentif kepada kelompok kami untuk bisa mencari lagi sudut pandang yang lebih kritis dan mencari cara untuk bisa menjadi kelompok penekan yang bisa memberikan alternatif penyelesaian masalah bangsa ini. Karena apa? Karena dengan demikian kan kredibilitasnya menjadi tinggi. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio dalam berbagai macam kritiknya. Saya sangat secara pribadi, saya sangat bangga bahwa kita bisa hidup dalam atmosfer demokrasi yang begitu dewasa.